What's up guys Skoll fans, welcome back to Trash Talk Bagu banget, udah mau meluangkan waktunya nih abis menang, lawan Efos barusan 13 point tapi 0 asis Gimana tuh, maaf main-main asisnya baik-baul loh 9, 8 Ya 8, 5, kemarin lumayan di atas 5 terus sih Cuma pas terakhirin aja 0 Emang ngincar point apa gimana? Gak juga sih sebenarnya, ya main aja gitu kan Main, tapi gak tau banyak-banyak mau passing juga gak bisa Maksudnya banyak yang ditutup gitu kan jadinya yaudah lah Gak apa-apa lah, yang penting menang timnya sih Gak, pikirin itu statistik terakhir Dan of course selamat loh, pertama kalinya dalam sejarah Bener United lolos ke playoff IBL Rasanya senang banget sih Dua kali playoff, dua kali sejarah sih Yang pertama kan di Hang Tua itu sejarah juga Karena buat sampai semifinal sih Final Four, yang kedua ini sejarah lagi, rookie Wow, dan of course di depan kita ada boss Johan Kalo yang gak tau ini salah satu part owner dari United sebenarnya Kalian sering malah King Johan gak ya makan ya? Enggak lah Kita memang sering berbagi aja sih Oh berbagi Berbagi informasi, Johan juga berbagi informasi Oh iya, gue mikir-mikir kadang-kadang ini orang duduknya di belakang badge ya Bali United mulu nih Gue bilang, wah ini kayak cita-citanya jadi kayak Kim Hong kali ya Mungkin, kita tunggu aja Kita tunggu aja beberapa tahun ke depan Pokoknya jangan kaget ya Jangan kaget ya Tiba-tiba ntar ada orang Gitu pake topi kebalik gitu Itu member gue tuh salah satu Tapi Full senyum like I said Karena Bali United lolos ke IBL Playoff pertama kalinya Tapi gue mau kasih selamat lu nih Udah menikah ya Terakhir gue ketemu belum menikah Belum itu ya? Oh iya, sekarang udah menikah Welcome to the gang bro Ada yang berubah? Apa yang berubah? Dari setelah nikah? Yang berubah teman tidurnya lah Biasanya tidurnya sendiri Ini sekarang tidurnya udah berdua Terus kalo tanding gitu Yang dipikirin bukan cuma sendiri lagi Ada orang yang diperjuangkan juga Mantap-mantap Dan gak berasa loh 6 season udah Tahun ini kan 6 ya Iya Kan yang tua 4 ini 2 Iya Karir lo sama kayak karir Youtube gue panjangnya Oh keumuran ya Sekarang kita mulainya bareng nih Ehm Gue gak tau sih Gue udah sering banget interview dia Semoga gue udah pernah nanya ini sih Kalo ada pertanyaan yang keulang Maaf banget Ehm Gue itu Apa ya Ntar gue sampe lupa gue baca Ini ada contekan yang apa ya guys Dulu itu identik banget kan Abraham Wenas Kelly Purwanto Jadi di Hang Tuah itu kan lu pasti look up banget lu sama Kelly juga Ehm Dan 4 season sana like you said Masuk ke final 4 Dan Hang Tuah itu sebenernya bisa punya Trio solid Wenas Neno Eve Kalo Wenasnya bertahan disana tadinya Dan saat kontrak lu abis itu Gue mau tau lu kan Pasti lu sayang banget lah cinta banget sama Hang Tuah juga Iya bener Seberapa sulit sih Untuk lu tidak lanjut dengan Hang Tuah dulu Ehm Pastinya sulit banget ya Ehm Tapi ada satu hal lah yang mungkin Masalah internal juga kan Kondisi internal juga yang akhirnya Bisa memutuskan gue untuk Yaudah mungkin ini udah saatnya Ehm Kenapa ada bos yang kena banjir terus Enggak Hehehe Gua kira ada bos yang kena banjir terus Itu enggak sih Enggak sih Ya mungkin di manajemennya Ya mungkin waktu itu juga lagi Covid ya Jadi keuangannya juga masih agak Susah gitu kan Sebenernya gak susah sih Cuman banyak Ada yang banyak miskomunikasi gitu lah Oke Jadi ya gue memutuskan yaudah mungkin ini Salah satu tandanya lah Kayak gue harus Harus pindah gitu kan Dan puji Tuhan ternyata dari efek Gue pindah Gue denger teman-teman di Hang Tuah Di Hang Tuah juga Semakin better gitu kan kondisinya Dan Yaudah mungkin Ya karena gue juga gitu Jadinya manajemen juga terbuka kan Biar Mereka juga harus Perjuangin pemainnya gitu Karena Pemain juga Ya gak bisa dianggap sepele juga gitu kan Ya mungkin itu salah satu Potusan berat sih Jadi istilahnya kayak gue berkorban agar Teman-teman Hang Tuah lainnya itu juga bisa Lebih enak kedepannya gitu Wih ansang hero ini Untuk pemain-main Hang Tuah ya Jadi Emang sih menurut gue juga kedepannya Gue juga pengen tim-tim tuh lebih care Benar-benar Tentang pemainnya Kesejahteraannya Pokoknya gaji jangan telat lah gitu loh Semuanya Harus on time Karena kan ini kan sifatnya Profesional semua Jadi semuanya harus profesional Apalagi Pemain kan Kerjaannya juga susah loh Bangun pagi Latihan Latihan capek gitu kan Belum nanti main Capeknya gak fisik dong Mentally juga capek Mental Belum lagi hidup di Sosial media Yang harusnya kita Rebranding diri sendiri Tapi malah Banyak komen-komen yang negatif Itu kan juga Mental banget sih Itu salah satu pertanyaan gue juga Tapi Ya Karena kita pindahkan Ternyata mama lu Gue research mama lu orang Bali Orang Bali Ada daerah Balinya Ada daerah Balinya Jadi sebenernya lu Walu dibilang selain di Balikpapan ya Of course Lu kan orang tau lu semua dari Balikpapan Pride lu semua disana juga Tapi Boleh dibilang juga Bali ini boleh Dibilang kayak sedikit hometown ya Benar Boleh dibilang sedikit hometown Jadi Apakah sebenernya ini ada pengaruhnya juga Decision lu? Ada salah satu pengaruhnya juga Jadi memang waktu itu juga Udah Ada lah di pikiran Nah kalau mau pindah itu Timnya paling ini sama ini Gitu lah Akhirnya Dan salah satunya Bali Gitu kan Ya itu salah satu yang ngebuat Bisa pindah Bali Karena Ya tau kan manajemennya Bali Nanti itu bagus Kelihatan dari bolanya Gitu kan Dan juga Pulang kampung nih Gitu kan Jadi Main untuk Keluarganya mama gitu kan Disana juga banyak keluarga Oke Jadi kalau misalnya ada libur gitu Gak mesti gue yang pulang ke Balikpapan Tapi Malah lebih sering kayaknya mereka sih yang ke Bali sih Yaudah Liburan? Ya gak usah Gak usah pulang ke Balikpapan Kita aja yang kesana Aduh Semangat lah healing Di sana Tapi Lu kan pindah ke Bali waktu itu Bali masih tim baru kan ya? Tahun keduanya Bali pokoknya Oh tahun kedua Tahun pertamanya Bali kan itu yang Bubble di Bogor Oke Itu gue masih di Hang Tua Oke Tahun keduanya baru Pindah Bali Tapi lu kalo pindah ke tim baru gitu Lu gak ada concern ya Aduh kalo ini tim Bakal bertahan lama Kayak kita kan tau sejarahnya di IBL kan Banyak nih tim baru 2 tahun 3 tahun Tiba-tiba udah kabur gitu kan Udah gak ada disitu lagi Tapi lu gak ada ketakutan itu dengan Bali United? Gak ada sih Karena Ya itu makanya Salah satu Ngeliat Bali Karena Basicnya mereka sih Basicnya mereka di Sports statement kan Mereka punya bola Ternyata mereka juga Visinya bagus Buat di Sports gitu kan Mereka mau bangun Kompleks Kompleks Sports gitu lah Di Bali sana Buat tim bolanya Tim basketnya gitu kan Jadi memang Oh ini ternyata Bosnya memang ngeliat visi di basket gitu kan Isi visi di olahraga gitu kan Jadi Oke lah Berarti berani lah gitu Terus mereka juga udah di saham juga kan Masukin Bali United Jadi Ya Yakin aja gitu lah Walaupun gak tau kedepannya gimana Cuman Salah satu bikin yakinnya Bali United sih Tapi dari awal berarti ada komitmen itu Manajemennya udah kasih tau loh Kita nih komit nih Untuk pengen bikin ini 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 dan ke depannya Ada visi untuk jadi juara gitu Iya mereka komit sih Karena mereka Juga bilang kan kita Masuk di dunia olahraga yang gak sengah-sengah Contohnya kayak bola kita Masuk ya bukan cuman mau jadi Partisipan aja Kita memang punya tujuan buat juara gitu kan Dan sama juga buat basket gitu kan Ya udah let's go gitu Let's go gitu kan Dan apalagi Bali ini juga Satu tim di satu pulau gitu Jadi Fansnya banyak banget Dan punya kebanggaan sendirilah Bermain Kalau di Bali Yaudah kita belanya Bali Bali United gitu kan Jadi itu sangat-sangat Salah satu apa ya Pilihan lah Kenapa mau di Bali gitu Enak juga tinggal di sana ya Enak Enak banget Kita juga salah satu Mungkin daya tariknya juga sih Buat pemain-pemain ini Untuk pindah ke Bali United Tapi Umur 27 ya Umur 27 Makanya gak beres Dan lu kayaknya masih main di UU Kayaknya Iya masih main di UU Kayaknya main sama Altom Altom pasti culen banget Lu main di sana Terus juga Kiang masih Kiang Kurus banget Siapa ya Agam Hendra Moses Wah gila banyak Sekarang banyak pemainnya songgul sih Ya songgul sama hal-hal produk Kayak kalau songgul bisa disamain kayak apa ya Mungkin Duke kali ya Atau Kentucky Di NCA mungkin Tapi Masa-masa mas lo nih Lo mau masuk ke sana kan 28-29 nanti Apa sih sekarang yang jadi motivasi utama lo sih Apa yang masih mau lo kejar banget di IBL Yang masih mau di kejar di IBL tentunya Atau lo mau ngalahin gue di 3 point kontes Karena kalah waktu itu 3 point kontes sama gue Ya udah ditunggu di Bali ya Ditunggu di Bali siap Tapi Of course Juara pasti lah Pasti Tapi selain itu apa sih lo pengen kejar gitu Kalau di IBL tentunya pasti pingin banget sama juara ya gitu kan Terus Ya mungkin Salah satu mimpi juga masih pingin main timnas juga kan Oke Main timnas Jadi itu Itu Tetap Dibawa lah dalam doa dalam mimpi gitu kan Tetap bermimpi lah gitu kan Tapi kan itu gak bisa gue kontrol Yang gue kontrol bisa di IBL doang ya udah Gue tunjukin di IBL Main di tim Bali United seperti apa gitu kan Tetap Haus dan mau belajar gitu aja lah Walaupun Umur juga udah semakin nambah-nambah-nambah udah mau ke Pala 3 kan Tapi ya tetap bermimpi Tetap Tetap berusaha gitu lah Iya Dan Ya ditunggu aja lah Mudahan bisa juara sama Bali United gitu kan Amin Dan buat kedepannya ya Karena umur semakin tua juga harus mikir kan Nanti Setelah ini pensiun harus ngapain gitu-gitu lah Jadi Makanya salah satu Alasan pindah ke Bali United Biar Banyak uang tabungannya gitu Penting 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 Iya lah Kita juga kalo Apa sih kalo kita gak mau let kontraknya Bohong lah angkanya berapa Masih kita Apalagi masih muda ya Masih kuat Untuk Ngejar hal itu Ya harus dimaksimalin Makin enggak lah Karena ya Kita juga kedepannya pengen safe lah Feel safe Secure Apalagi udah married gitu kan Jadi lo harus ada masa depan yang bisa pegang lah Tapi Ngomongin Umur Dan ngomongin timnas Karena kan banyak nih di Liga nih Anak-anak muda nih Yuda Ya saya Franklin Dan juga dari Bali United Ada LG Jadi Ini Kompetitif banget sebenernya untuk posisi point guard di timnas Tapi kalo lu sendiri Lu Seberapa happy sih ngeliat Ini makin banyak lu Pemain-pemain muda yang point guard yang keren-keren gitu Di satu sisi sih gue happy banget ya Ternyata bibit Pemain muda di Indonesia itu semakin banyak Dan semakin tinggi juga Tapi di satu sisi Tapi gue juga masih kepengen gitu kan Punya kesempatan buat bela timnas Eee Tapi Di luar apapun itu juga Maksudnya gue juga realistis kan Maksudnya Eee Gue tau size gue termasuk pendek gitu kan Pendek Apalagi kalo buat main di Eee Kancah internasional gitu Di luar itu juga memang Ya size Size bukan Size doesn't matter sih Cuman size itu Helps a lot lah gitu kan Helps a lot Helps a lot gitu kan Jadi ya gue realistis aja Tapi Bukan berarti gue Pesimis gitu kan Tapi gue juga tetap Eee Ngelakukan yang terbaik Gimana caranya ya itu Di IBL Gue tunjukin aja gitu Mainnya gimana Gitu kan Dan di luar situ juga Banyak pemain muda Yang Yang punya size tinggi Yang bagus-bagus juga Gue juga mikir sih pasti Ah pasti juga Timnas mungkin Mereka lebih milih yang muda-muda Biar mereka Punya jam terbang lebih Buat kedepannya Ya itu it's okay Balik lagi gue Gak Bukannya pesimis Tapi Tetap realistis Realistis aja Yaudah apapun yang terjadi Yang bisa gue kontrol kan Pas gue main di IBL aja Jadi Gue berikan yang terbaik Gue latihan lebih keras lagi Gitu kan Kalaupun ada kesempatannya Ya gue gak akan sia-siain gitu Eh Pras Selesai segitu That's why Makanya itu Masih loh Sampai sekarang loh Iya iya Itu luar biasa sih Bocah ajaib sebutannya Itu luar biasa Luar biasa banget sih Tapi gitu aja Masih banyak yang hujat loh Iya Kasih banget gila Masih tidak layak tinggal Gila Padahal itu jago banget Itu Mereka gak mikir Aduh gak tau Tapi menurut gue Pras sih Salah satunya yang paling gila banget sih Maksudnya Sampai Pemain Thailand nya juga Pusing-pusing Cuma segitu Tapi kalo lu ngeliat kayak Pras gitu Apakah lu bisa dapet inspirasi juga Dari dia Tentu Pasti dapet inspirasi Gimana Salah satu yang Gue liat juga lah Gimana sih caranya main Mainnya Kak Pras Bukan Kak Pras doang sih Yuda, Widi Semua point guard Yang masuk di timnas Itu gue liatnya Gimana sih Biar mereka bisa masuk timnas Jadi Gue tetap Melakukan yang terbaik Tetap evaluasi diri Dan salah satu target gue Disini kan Di Bali Menter ada LG kan Ada LG ya Ya kalaupun misalnya Gue belum dapet kesempatan Gue pingin Biar LG ini Gak menyianyikan kesempatan gitu loh Jadi gue bisa nge-share LG Ini lo gue waktu itu Gak lolos tim Gak bisa masuk timnas itu Karena ini Jangan sampe lu ngelakukan hal yang sama Biar Biar lu nih Apa yang gue salah di masa lalu Jangan sampe lu lakuin Lu harus jadi Wajahnya Point guard timnas Indonesia Iya Dan ini tujuannya juga Buat Bali United Iya Karena gue juga Pengen juara gitu kan Di Bali United gitu Salah satunya itu Gue punya Apa ya Motivasi dan punya Target itu sih Tapi lu baik loh Maksudnya gue sebagai pemain senior Lu belum LG belum even ada di Bali United Sekarang kita Tapi lu udah ada kemauan Ingin jadi mentornya dia sih Jadi menurut gue Itu adalah sesuatu hal yang plus banget sih Tentang diri lu juga Karena Gak semua I don't think semua senior Mau berbagi loh gitu Jadi itu Tadi juga kita kan bahas tentang hal itu Tapi Yang pasti Gue gak bisa dapetin statistik lu yang musim lalu Gue tadi nyari-nyari di website nya Atau juga 2 tahun lalu Susah banget nyarinya Tapi Seinget gue Pas lu pindah ke Bali United Lu sempet struggle dulu Sempet struggle mainnya Karena Lu kan pindah jadi posisi playmaker ya Waktu itu kan Kau kala Seinget gue lu ngomong di Hang Tua itu Lu sempet Di Hang Tua itu main 1-2 Karena ada Kak Kelly juga kan Jadi sering main bareng dia I think waktu itu lu sempet drop Dan orang mulai banyak Yang bilang lu Abraham Moenas bukan point guard bagus nih Sering turn over lah Boleh sering lepas Leapnya gak masuk-masuk Sering kayak gitu Jadi Saat apa-apa nih Gue tau tapi emang susah lah Untuk maintain lu ada di top performance Karena lu masuk kan sebagai rookie of the year Hang Tua lu juga sering nyetak di atas 20 point Apalagi pemain muda tuh Susah untuk jadi konsisten banget Makanya gue sempet ngepost di story kan Awal season ini Kayak mana ini redemption season nih Buat Abraham Moenas nih Jadi Menurut lu Bad performance ini Apakah gara-gara Lu dituntut Untuk jadi playmaker Dan juga leader Atau Emang lagi lu Pusing tentang wedding Itu dia nih Gue main tau lu Sebenernya gak gitu sih Kalo mau liat di statistik Tahun lalu Malah sebenernya itu Kalo secara point Sebenernya Juga Kurang lebih sih Gak ngedrop banget gitu kan Masih Masih sama point per game nya Malah Malah menurut gue sih Kalo gue liat Dari segi statistik Malah lebih meningkat Dari pedang tua Dari segi asis gitu Makanya statistik dimana ini Yang tahun lalu ya Turnover juga belum terlalu banyak Malah kalo dibandingin Sama tahun ini Turnover yang tahun ini Malah lebih Lebih banyak Tapi dari point sama asis Juga meningkat Tapi turnover juga meningkat gitu kan Mungkin member gue ngomelnya Awal season ini It's okay It's okay It's okay gitu kan Ya Ya mungkin hal-hal Oh mungkin yang tahun lalu itu Banyak yang hujat Ya karena Balimetin gak lolos Karena itu aja Ya tapi secara statistik sebenernya Kalo gue liat sih sebenernya Gue gak ngerasa kayak Oh ternyata statistik masih aman-aman aja sih Masih oke-oke aja gitu Cuman ya memang Kita gak lolos playoff Makanya banyak yang Mungkin berekspektasi Apalagi ini harusnya bagus Gini kan Jadinya Gak lolos Ya mungkin banyak yang hujat Padahal sih sebenernya Enggak juga sih Malah kalo turnover Tahun ini yang lebih banyak Karena Karena Bahwa orang pegang bola aja Atau menjaga masing Enggak sih Karena Mungkin pertama mikir gimana ya Gimana caranya harus passing bola ke Dior gitu Ah Terlalu kaku jadinya ya Iya Sejauh ini kan Gue main tuh selalu Gak pernah sama Big Pen yang bener-bener Di post Iya Yang Postnya bagus Yang maksudnya Dig in-nya terlalu dalem gitu kan Jadi Yang sering maki lu juga minta bola Hehehehe Ya itu itu Sejauh ini kan Di Hang Tua juga Kebanyakan small line up Big man-big man-nya juga Tahun lalu Di Balignette juga Sambil di Amgrim bukan yang gitu Dan sekarang Sama Code Stoney juga Salah satu Apa ya Tujuan nyerang kita Pernama Dior gitu kan Yang memang awal-awal tuh struggle banget Mau passing ke dia gitu kan Bahkan kalo Kan gue suka nonton video lagi gitu Mungkin 80% turnover gue itu Karena Mau passing ke dia Gitu sih Cuman ya Balik lagi gue gak bisa Ya Pertama tuntutan Pelatih Harus bisa passing ke dia Terus di satu sisi Gue 80% turnover Karena dia nih Ya gimana caranya Gue gak bisa nyalahin dua-duanya Gimana gue Harus keluar dari Dari apa ya Dari Dua hal tersebut lah Gimana Gue bisa passing bagus lagi gitu kan Dan itu Butuh waktu yang lumayan lama sih Sampai Akhirnya di Setelah Break season Nah itu baru bisa nemu Gimana Gimana Cara main sama Dior Gitu kan Kalo Buat masalah lain sih Yang bikin drop Sebenernya gak ada sih Malah kalo Tentang wedding Malah bikin lebih semangat Malah Di saat kondisi terpuruk itu Karena Punya istri kali ya Jadi Ada yang bisa menguatkan Gitu Jadi lebih Lebih Wah masa gue nyerah gara-gara ini sih Ada orang lain lo yang mendukung gitu Ada orang lain lo yang sayang gitu Yang masih support Masa cuma mau nyerah gara-gara ini Bener Bener, kayak Ciselin Salam Ternyata Ciselin Salam ntar buat Abramoena sih Abramoena sih Abramoena baik banget gitu Halo Ci Tapi Selom jalan udah ngomong dulu deh Tapi Gue tadi mau bahas Dior Tapi kayaknya gue sebelum bahas Dior Tadi kan kita bahas tentang netizen Netizen tuh kan Jahat-jahat ya Ketikannya kencam-kencam tuh Gimana yang malu sih Lu sebagai pemain pernah gak sih Kena mental Baca komentar Puji Tuhan sih sebenernya Kalo dari Yang ngata-ngatain gue itu Gak pernah ada sih sebenernya Seumur gue main basket 6 season ini Gak ada yang pernah ngomong langsung gitu Yang gue gak tau kalo ngomong Gak pernah lah Ataupun maksudnya ngomong di komen gitu gak pernah Di instagram gitu gak pernah Gak pernah Gak ada yang pernah Bisa instagramnya MB tuh rame tuh Gak ada Nah tapi Akhirnya waktu itu gue nemuin pas di seri Surabaya Tiba-tiba tuh ada yang maki-maki gue kayak Dari penonton? Di DM Oh di DM Tolu banget lu Gini-gini gitu kan Kaget kan Wah ini Umur hidup baru kali ini Dapet yang langsung Straight gitu loh Yang biasanya tuh Tapi pasti fake account dong Fake account Mungkin gak Akhirnya gue baca Balas gak? Gue balas Tapi gue balasnya Kayak Oh iya makasih ya gitu Pokoknya Gue balasnya itu gak dengan Hal negatif Gue balasnya dengan Positif lah Ya makasih ya Gini ya 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 Gitu Gak lama akhirnya dia kayak Oh dia sampe bilang Ah Sosok muji lu Ketemuan aja sini kita berantem gitu kan Wah sampe kita mau ngajak berantem gitu Ya udah silahkan sini ke Surabaya Kabarin aja kalo udah di Surabaya gitu kan Akhirnya main 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 Dia gak Ya tunggu lu ya tunggu lu ya gitu Akhirnya besoknya itu main Gak lama dia lulu sendiri Dia langsung bilang kayak Bro Sorry ya Gue minta maaf kalo kemarin gue kelewater gitu Aneh banget Jadi memang mereka tuh Mungkin ya mereka kayak gitu Biar dapet Notice aja kali ya Kayaknya biar notice di notice sama pemain favorit lah Ya gitu Ya cuman kalo dari gue sendiri Gak pernah ada lagi selain itu Walaupun di kolom komen juga Oh sering gue yang dapet hate ya daripada lo ya Gitu ya Kalo temen-temen yang lain tuh banyak Ya paling cuman Di kolom komen tuh cuman Wenas kenapa ini Kayaknya kecapean dia Kemarin abis main Cuman-cuman gitu doang Gak ada yang pernah Tolol nih Wenas nih Udah out aja Gak ada yang pernah Puji Tuhan sih gak ada yang pernah Baik banget ya gue Botak sotoy lo Sotoy lo gitu Baik banget gue DM-DM gue kayak gitu Iya Makanya gue juga harus tahan mental juga sih Kadang-kadang Wah lo so tau lo Amal lo dapet informasi dari mana kayak gini Wah gitu-gitu Itu emang luar biasa sih Temen-temen yang netizen sih Tapi kan nih Kita balikin ke Mas Ketan Balikin ke Mas Ketan Tim ini banyak senior sih Ada Mas Koming Ada Sandi Bima Rizky Ada Galang Boleh dibilang juga Itun Kecing ada gue sebut ya Dan juga Dior Lowhorn Tapi Lu kan sebagai tangan kanan nih Coach Tony nih Di lapangan nih Sebagai leader Dan juga yang ngatur offense Ada kesulitan gak sih Sebagai leader di tim Bali United ini Tentunya ada ya ko Karena Dulu di Hang Tua juga Itu jadi leader Tapi masih seumuran kan Oh iya Jadi Mau tegas juga Masih Masih Ya udah lepas aja gitu Senior-seniornya pun juga Santai-santai Kak Kelly Hari Sabtu gitu kan Wah Pindah ke Bali United Tahun lalu itu masih gak terlalu Gak sebanyak ini ya Kemain seniornya Jadi masih Masih oke lah gitu kan Tahun kedua Masuk lagi Kak Sandi Kak Galang Kak Bima Wah ini full nih Jadinya Gue ngerasa kayak Wah ini gue balik jadi junior lagi nih Gitu kan Gue sempet Terpikir kayak gitu sih Sampai akhirnya dimarahin sama Kak Rusya Lu tuh udah bukan junior lagi Lu gak usah takut Udah ngomong aja Jadi ya memang Ada yang gak enakan lah Iya Salah satu kendala Gue di awal-awal season ini Yaitu karena Isinya pemain senior Gue jadi kayak Jadi Ngerendah diri Jadi kayak Aduh nih gue masih junior nih Yang harusnya Kak Soni Milih Gue jadi KP Dia bisa Leader Tapi gue malah Gak Gak pede sama apa yang dikasih Kak Soni Malah merasa kayak Anjir gue masih junior nih Padahal Kira lu udah 6 tahun di Liga Bukan junior lagi Udah marah-marah aja gitu kan Akhirnya Ngomong sama Pak Ming gimana Pak Ming juga kasih kekuatan Udah gak apa-apa Gak apa-apa gitu kan Yaudah akhirnya Ya mungkin Caranya beda sih Mungkin lebih santai aja Lebih Banyak ngomong sama mereka Kak Sandi Kak Bima Gitu sih Memang Agak apa ya Awal season tuh bener-bener Aduh gimana Karena gak deket kali mungkin Iya Belum kenal banget Masih Kak Sandi juga baru kenal Mungkin pas di Balu United Kalo Kak Bima Udah kenal Sebelum-sebelumnya Cuman belum pernah main bareng Kalo Kak Galang Belum pernah juga Pernah bareng Itu pas di All Star doang Oke Udah ngobrol-ngobrol gitu Udah baru satu timnya Baru ini Jadi memang awal season tuh Strugglenya Kayak Aduh Kayak enak nih gue Bener gak ya Gimana gitu ya Gitu kan Kayaknya Bima kan mirip-mirip lah Posisi point guard syutinger gitu Tapi gak Gak kasih lu advice Dia salah satu banyak yang Salah satu orang Yang paling banyak Ngasih masukkan juga sih Yang paling banyak Berbicara lah Kayak Harusnya gini Gitu lah Kan dia udah pernah juara IBL juga tuh Iya bener Jadi harusnya dia paling Itu kasih tau lu tuh Iya Kok Dior bisa dibilangin ya Agak susah sih Agak susah Kita lihat dia Dia temperamental banget Lalu juga sering marah-marah Di lapangan Tapi gue mau tau sih Kalau di latihan gitu Iya Itu dia kayak gimana sih Sosoknya kayak apakah dia kayak Bener aktif nih Kayak sama pemain-pemain lain tuh Kayak Kasih tau kayak kita harus kayak gini nih Besok nih lawan ini Gitu atau gimana Ya dia ada sih Beberapa kali itu ngomong gitu kan Besoknya Besok kita bakal lawan pemain ini nih Nanti harus Harus jaganya Seperti ini Atau mungkin kayak defense Lalu dia ngomong Nanti kalau Gue gak bisa helping yang kayak gini Nanti Rotasinya kayak gini Dia ada ngomong gitu lah Ngomong-ngomong gitu Pas latihan Tapi deket gak sih sama main-main lain Bisa dibilang gak terlalu sih Kalau Sepangalaman gue Selama bermain sama pemain asing Mungkin dia harus salah satu termasuk yang Gak terlalu deket sih Jarang komunikasi Gitu Tapi kalau di lapangan gimana ya Kalau di lapangan sih ya itu Jalanin sistemnya Ya mungkin kita Ini Dia kan sering marah-marah gitu Di lapangan Ya dia pernah bilang ke gue tuh Kayak Gue nih marah-marah Kayak gini Ngobrolnya pas lagi santai gitu kan Gue marah-marah kayak gitu Karena Gue tuh pengen menang Ya niatnya pasti menang sih Ya karena Itu cara gue Dia sempet bilang itu cara gue buat Gak nervous Makanya gue harus teriak-teriak gitu Gitu Jadi biar bisa Release nervousnya Dia Teriak-teriak marah-marah gitu Bukannya Take it personal gitu kan Iya Mau nyalahin apa enggak Tapi itu memang cara Cara gue gitu Oh ya Ya kita kan sebagai pemain kan Belum terlalu Ngerti gitu kan Iya Jadi energi yang dia kasih marah-marah itu Kita nangkapnya kayak Ngapain sih lu salah-salahin kita semua gitu Iya Gitu Nah dan makin kesini dia Semakin ngomong Gue tuh kayak gitu Biar Nervesnya rilis Biar Seri energi Ayo Gitu-gitu Akhirnya kita tahu Oh ya udah gitu Tapi ya tetap dicari solusinya Dia mungkin Agak Lebih calm dan Udah kalem kayak sekarang Udah kalem banget Iya Telepon gue soalnya Telepon bos Bos Baris soalnya Kalem banget Beda banget sih sama Kayak gue waktu nonton di Malang Kok halat atau di Malang gitu Wah gila Belum apa-apa udah marah gitu Seri 1, 2, 3 itu Aduh Sekarang udah bener Wah gila kayaknya gak bersuara malah kayak Itu mungkin Gitu ya Kayak masih di tangan-tangan Makanya Apreciate juga sih sama dia Maksudnya bisa nahan itu Biar Biar Pemain lain juga bisa lebih Relax gitu kan Fun fact tentang Dior tau gak Gitu Kalo gak salah Selama dia di IBL Dia belum pernah miss Masuk IBL finals Oh iya Setau gue Setau gue Hehehe Dari jamannya satre muda Oh gitu ya Sampai sekarang Setau gue dia selalu masuk Finals Jadi ini Oke let's go Dior Hehehehe Fun fact itu Setau gue sih Kalo J Bowie gimana Ini orang kayak quiet Misterius banget Gue aja kayaknya gak pernah denger Dia di wawancara Atau apa gitu Dia orang kayak apa sih Dia memang orangnya pendiem sih Pendiem Gak terlalu banyak ngomong Cuman kalo diajak ngomong bercanda Ya let's go gitu Bercanda juga gitu Jadi gak bisa dibilang pendiem juga sih Dan dia orangnya juga pekerja keras banget sih Di latihan itu dia mau nambah-nambah Terus kayak kemarin Season awal-awal tuh mungkin dia agak seragal sama syutingnya kan Kita sempet ngasih tau ke dia kayak Kalo kamu bisa punya akurasi syuting yang bagus mungkin Bisa lebih serem lagi Akhirnya dia itu setelah break season itu dia bener-bener nambah-nambah terus Dan hasilnya keliatan sih pas di 3 seri terakhir ini Dia 2 point nya juga lumayan gitu kan Dan dia juga orangnya itu Apa ya Banyak juga kasih masukan sih Banyak kasih masukan Terus mau nerima masukan juga Mau nerima masukan Dan sedikit Emosional juga sih sebenernya dia Seriusan? Kalo di latihan Kalo di tanding gak terlalu sih ya Mungkin takut ke dendak gitu ya Tapi kalo di latihan dia Kalo teknikal lumayan, teknikal nyumbang ya Kalo di latihan dia lumayan emosional sih Pernah defense yang pressure itu dia suka Bikinnya marah emosi sendiri gitu Capek gak dia dipanggil Jimmy Butler mulu? Enggak sih Dia cuman ketawa Kayaknya masih banyak banget yang ngeliat Jimmy Butler Baru inisialnya sama lagi J.B Iya sama J.B sih bener juga Tapi dia 39 point loh Lawan Prawira itu Luar biasa Maka gue mau nanya sama lu Menurut lu dia kadang-kadang gak agresif gak sih? Nah mungkin Gue sempet berpikir kayak Apa mungkin dia jadi kayak down ya? Mengeliat kayak Wah Dior nih jadi pilihan pertama gitu Mungkin ya mungkin ya Tapi Sepertinya iya sih Mungkin gitu Buktinya setiap dia tampil sendiri itu Dia bisa jadi lebih agresif Bisa lebih Nunjukin gitu Apa yang dia punya gitu kan Keliatan di Pas lawan Prawir itu kan gak ada Dior kan? Jadi dia keliatan Nah atau mungkin dia itu orangnya Yang telat panas gak tau juga ya Mungkin dia butuh waktu Kalau mau agresif harus butuh waktu gitu Sedangkan dia kan jadi pilihan kedua gitu Dan beberapa Awal season mungkin Coach Tony Agak ragu nih mau mainin dia gitu kan Karena ada Dior juga Aduh bingung nih opsinya yang mana gitu kan Tantangan juga buat Coach Tony Tapi akhir-akhir sini Ya itu Ngomong ke Bowie juga gitu kan Yang Duh badanmu tuh gede Gak ada yang bisa jaga kamu Kamu terbang-terbang gitu Akhirnya dia mungkin Oh iya iya Lebih agresif lagi Akhirnya dia Ya itu bisa agresif Ya mungkin sih menurut gue gitu sih Kayaknya Mungkin dia kayak Ada pressure sendiri kali Kayak Aduh gue pilihan kedua nih Iya mungkin ada Over thinking lah Iya mungkin Over thinking lah Tentang hal itu Kalian nih Mulai season ini Sedikit mengecewakan Karena hype nya cukup tinggi sebenernya kan Masuk Coach Tony Lalu ada Dior juga Mas Keceng Tapi kalian mulai menang 2 6 Rekornya 2 6 dulu 8 game pertama Pokoknya di Bali itu 2 2 2 Habis itu mana ya Malang ya Malang itu cuman menang 1 Jadi 3 3 berapa itu 2 3 3 5 3 5 ya berarti Dan kita kan tau Memang Coach Tony gak bisa pegang kalian Awal-awal season Pre-season itu Karena kan kita tau Dia kehilangan istrinya Iya Jadi harus ada di Eropa dulu Nah pas itu kan yang megang Coach Teguh sama Coach Rusta ya Apakah kalian merasa bingung Waktu itu dengan sistemnya Coach Tony Atau emang cuma belum ketemu chemistry nya Atau kalian agak santai Kadang-kadang Coach Tony latihannya Sebenarnya kalau latihan santai gak sih Ya mungkin lebih ke bingung aja sih Sama Ya beda kota Beda waktu Komunikasinya Harus Apa ya Bertahap gitu kan Dari Coach Tony Ke asisten pelatih Baru asisten pelatih ke kita Ya mungkin asisten pelatihnya juga belum Belum tau-tau banget kan Baru juga ya Karena kan Apa yang diteorikan itu kan belum Praktek itu lebih cepat lah gitu Jadi kalau teori Aduh gimana nanti ya Pas prakteknya gitu ya Ya mungkin itu kendalanya Jadi pas kita latihan Mungkin Kak Rusta sama Kak Tugu juga Masih Masih Apa ya Masih abu-abu gitu lah Sama sistemnya Apalagi kita yang ngelakuin gitu kan Jadi kita Dan kita pun jadi punya pemikiran sendiri Masa gini sih kak Harusnya kayak gini tau yang lebih bagus Apalagi banyak pemain senior kan Jadi punya pemikiran sendiri Jadi pemikiran kita itu belum One page gitu loh Masih banyak Pagenya masing-masing Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu loh Dan ya memang struggle banget sih Ups and down banget gitu kan Awal season Kurang baik gitu kan Begitu dapat pengharapan Tiba-tiba Anjlok lagi Jadi bener-bener Bagus Jelek Bagus Jelek Udah dapet nih kita Cara main enaknya nih Tiba-tiba Drop Tiba-tiba bagus Drop lagi Jadi itu bener-bener kayak Emang tim paling gak konsisten sih tau Bener lah Ya itu karena Kita banyak pemain senior juga yang baru-baru masuk Baru kenal Jadi belum banyak yang one page gitu lah Ditambah coach Tony juga Ada kendala itu Musibah itu Jadinya kita Susah mau Mempersatukan pemikiran gitu kan Gak ada leadernya sih soalnya Iya Leadernya nih kaptennya belum ada soalnya Itunya apa Apa ya bang Kalau disebutnya dirigennya kali Pokoknya pelatihnya tapi Tapi seperti gue bilang Ini tim paling gak konsisten sih Karena gue liat ya Di Malang itu Kalian bisa kalah sama Satya Wacana Oh enggak enggak Di Malang itu kita Yang sama Satya Wacana Masa gue salah nih Di Malang apa di mana nih Semarang Semarang Nah jadi memang waktu itu kan seri Seri Bali selesai Seri Malang itu seri yang paling berat Karena ketemunya SM, PJ, BPJ Oke Dan Pacific Di Surabaya itu ketemu tim yang masih sama-sama Kayak Rans gitu lah Nah di Semarang ini Saatnya kita buat bangkit nih Karena lawannya itu kan Hawks, Satya Wacana Sama Bumi Borneo Kok gue ada Bumi Borneo nih? Bumi Borneo Soalnya gue bilangnya Abis lu kalah sama Satya Wacana Abis lu bantai Bumi Borneo Oh itu Satya Wacana itu game pas di Semarang Bumi Borneo pas awal di Jogja kemarin Nah jadi di Semarang itu kita udah bilang Gak apa-apa guys Gak apa-apa guys Kita 3 seri pertama ini lawannya berat-berat Seri keempat nih Semarang Bantai abis lah pokoknya 4 apa 5 ya Kita bisa nih Sapu bersih nih Kesempatan kita nih buat Nunjukin kalo Ya itu kan karena memang kita lawannya agak-agak berasa Eh Malkala cuy Disitu Gue ngerasa down banget sih Kayak Aduh masih bisa gak ya Kok Sebelumnya itu kan kita main Yang di Solo Lawan Prawira yang ketat Lawan PJ kita ketat Lawan BPJ kita bisa ambil Iya Berat-berat juga itu di Solo itu Sempat berpikir Aduh berat juga ini di Solo Tapi ternyata kita bisa dapet game kita yang baik gitu kan Yang bagus Tiba-tiba pas ke Semarang Lawan Tanggarong House menang Oh Satya Wacana Kalah Lawan Indopay Series itu masih kena mental karena game sebelumnya sih Jadi kayak kita down banget gitu kan Udah itu kalah lagi Habis itu kan break lama gitu Udah mikir kayak Aduh ini berat banget sih Padahal Ya itu yang gue bilang ups and down Udah nemuin Nemuin ritmenya Tapi ternyata malah kalah lagi Itu di Lock Room kayak apa abis kalah-alauan Satya Wacana Wah Mencekam Itu sunyi kali? Mencekam Mencekam Itu kayak Aduh pulang Bali gak ya Pulang Bali gak ya Itu sampe turun di Bandara Bali itu kayak Aduh ntar kalo ada orang yang nonton itu gimana gitu ya Wah kamu kalah lu Itu bener-bener mencekam kok kayak Aduh gimana ya gimana ya gitu kan Akhirnya break season Akhirnya kita bisa comeback Untung lah Untungnya ya Dan lu Kita ngomongin Coach Tony Lu kan seperti gue bilang Lu tangan kanannya Coach Tony di lapangan ya Dan juga kita tau Coach Tony ini pelatih hebat nih Dulu di NSA itu dia bawa NSA ke play off Dengan satu main axing dengan subbar doang Bukan big man lho Point guard lho Dan itu timnya juga Undersize banget menurut gue Oke Sebagai point guard nya Coach Tony Lu seberapa sering komunikasi sama Dan Relationship lu dengan dia gimana Relationship nya Seru sih sebenernya Seru ya Gimana ya Dia orang yang baik Sebenernya baik Cuman ya itu kan Coach Tony Orangnya juga Keras juga kan Suka marah-marah Jadi dia juga suka Dia tuh Bener-bener Apa ya Detail sih orangnya Kayak Kayak misalnya lagi fast break nih Di depan ada Lutfi kosong Gue passing Lutfi Terus kadang dia kayak Kenapa kamu harus passing Lutfi nya Di timing nya seperti itu Dia kan bukan tipe yang dribble Sedangkan kalo Lu passing di timing yang itu Dia masih butuh dribble lagi Coba kalo ga masuk Salah siapa Salah lu gitu Mending lu dribble aja dulu gini gini Jadi memang dia tuh detail Mungkin kalo kita sebagai penonton kayak Kosong tuh passing aja gitu kan Nah dia tuh gak detail tuh kayak Dia tau karakter pemainnya lah Iya Kamu passing nya jangan di timing yang seperti itu Mending kamu seperti ini Jadi Dia bener-bener banyak detail sih Timing passing nya Timing mainin polanya Dia banyak kasih tau kayak Kita punya pola segini nih Kalo mainin ini berhasil Nanti strategi next nya itu Begini-begini-begini Jadi Memang Banyak kasih tau sih Dan Ya wak Banyak marahin juga sih Banyak banget marah-marahin Dia suka Dia suka Manggil personal Suka ngomong Kayak Oh one on one gitu ya Evaluasi setelah game gitu Evaluasinya sih Ya dia sempet Yang kita Biskala lawan Di Semarang itu Dia ngajak ngobrol Kira-kira di break season ini Kita bagusnya seperti apa gitu Baiknya seperti apa Terus Dia nanya Yang kemarin Di Semarang itu Salah satu performance Gak baik di tim kan Dia tanya kenapa gitu Kenapa di tim Lawan tim besar kita bisa bagus Lawan tim Yang Di bawah Di bawah gitu Malah jelek Apa problemnya Komunikasi sama anak-anak Gimana gitu kan Dan Gue sempet tanya juga Kenapa dia milih gue sebagai kapten gitu kan Sedangkan Banyak pemain-pemain senior lain gitu kan Dia bilang Ya karena Gue bisa ngeliat lu itu Orangnya netral Lu itu netral Lu bisa Bisa Jembatan Jembatanin Gue untuk ngomong ke pemain Pemain ke pemain lain Pemain ke asisten-asisten lain Jadi dia Itu yang dia bilang gitu kan Gue yakin lu bisa gitu kan Makanya gue pilih lu gitu kan Ya udah Jadi disitu dia Banyak marahin Tapi Ngebangkitkan semangat gitu kan Banyak kasih tau Ngasih tau detail-detail di basket gitu lah Tapi berarti juga minta feedback dari kalian juga ya Minta feedback Untuk dia gitu sendiri ya Dia tipe pelatih yang Bener-bener mau denger masukan sih Okay Even itu dari asisten pelatih Dia mau banget dengerin Malah dia selalu nanya Ini kita baiknya gimana Bagusnya gimana Gitu Karena pelatih sebelumnya kan Coach Alex Dia itu bener-bener yang anti sama Asisten coach Jadi Asisten yang ngomong apa bilang No No Shut up Nanya ke coming Percanya cuma sama coming gitu Oh Tapi disini ngeliat Coach Sonu itu bener-bener Mau kerja tim gitu lah Nanya juga gitu Ternyata coming ya Sohibnya Hehehehe Pak Ming Pak Ming Emang ya ternyata Mau Coach Alex Tapi Sekarang ini kan Balu United Lolos ke IBL Playoff Untuk pertama kalinya Kalian nutup seri ini dengan Enam Kemenangan Secara beruntun Nutup season Sorry Nutup season ini Kok Tiba-tiba Jadi bagus Tiba-tiba Ya gue IBL United Di akhir season ini Apa Apa sih yang terjadi Sejak Seri Bandung kali ya Mungkin seri Bandung Seri Jogja sih Seri Jogja Pokoknya selesai break lah Selesai break itu Ya Yang terjadi Banyak Lebih banyak komunikasi Kalau gue sih Lebih banyak evaluasi Nonton game-game kemarin Kenapa bisa turn over seperti ini Gitu kan Dan juga Quattestone juga Punya strategi defense yang Ini loh Strategi utama kita Akhirnya kita bisa Bisa Baik Di sisa seri ini Ya karena Menurut gue sih karena defense sih Kalau dari gue pribadi lagi Ngeliat Ya ini kan Kita punya powernya si Dior Gimana caranya Bisa mainin dia dengan baik Gitu kan Gimana servicenya dia Gitu Ngeliat-ngeliat game-gamenya Gue sampe ngeliat-ngeliat game-gamenya dia Sebelum-sebelumnya Gimana sih AAPJ ini bisa mainin dia Gitu kan Dan Sama latihannya lebih Lebih intensi lagi sih Lebih Keras lagi Lebih tabrak-tabrakan lagi Gitu Dan yang terpenting itu adalah Kita Lebih solid sih Karena sebelumnya itu Yang gue rasain kayak Misalnya kita Lagi bagus Tiba-tiba lagi jelek Nah itu tuh Banyak yang Istilahnya itu Kayak kesel sendiri gitu loh Kayak Ngependem sendiri Kayak Gimana sih Gimana sih Ini turnover gimana sih Ini shooting gak masuk gimana sih Jadinya mencar Tapi kalau sekarang ini Kita jadi lebih solid Jadi kayak Misalnya ada yang salah Ayo-ayo gapapa next time Next time Ada yang gagal Shooting Ayo gapapa gapapa Kita defense lagi Defense-defense gitu Gapapa gapapa Gak masuk shootingnya Kita rebound Jadi kita Lebih solid Dan mungkin kalau di awal Kita terlalu berekspektasi Satu sama lain Kayak Wah ini Ada pemain Ada Kak Kecing kok shootingnya Ya gapapa lah Tenang lah Pasti masuk lah Oh ada Kak Galang kok yang rebound Oh ada Kak Bima kok Ada Kak Itun Jadi Akhirnya Kita jadi santai Padahal kita lupa Kalau Karena kita semakin berkualitas Seharusnya kita Jangan Jangan Santai Jangan turunin standar kita Tetap Kita gabungin kekuatan-kekuatan kita ini Biar bisa Bisa bagus gitu Itu Jadi Terlalu ekspektasi Lebih sama temen sih Akhirnya lupa Kalau Kita harus berusaha juga gitu Nah itu sih yang salahnya di awal Kayak kurang solid lah Tapi gue bingung sama Galang-galang Umur sejenisnya reboundnya masih banyak Iya Iya Gue gak ngerti tuh Rahsianya apa Galang itu Rahsianya nge-gym tiap hari Gila dia Kalau nge-gym sih Udah kalah-kalah makan kali ya Gila Kecing juga loh Kecing nembaknya juga Masih ya Masih gila loh Masih tajem banget Di umurnya dia kayak gitu Kurus-kurus gitu Kayaknya udah hobinya Naik motor Padahal Hehehe Tapi tetep aja sih dia sih Gokil sih Tapi Kadang kan kita mau masuk ke play-off nih Gue gak tau sih lu udah Pasti lu sih di nomor 7 Atau di nomor 8 Masih bisa belum Kalau Bumi Borneo Kan Bumi Borneo Sisa 2 game nih Kalau dia kalah-kalah terus Kita pasti Peringkat 7 Tapi kalau dia nyuri satu kemenangan aja Kayaknya kita peringkat 8 Oke Kalau peringkat 8 Bisa jadi kayak si Miami Hitler Benar Ada Jimmy Butler Ada Jimmy Butler Cocok banget nih Ini Ini kan sistem baru nih Home and Away Oke Gue juga perasaan sih Ini akan gimana nanti Dianjel Sebenernya pas tahun gue pertama Home and Away sih Serius ya? Pas 2017-18 Oh waktu itu lu di Batal Di Batal Itu capek banget sih Itu capek banget ya Itu harus terbangnya jauh Jakarta Batal Terus itu Yang ranking bawah Duluan Home nya Gimana sih? Gue bingung ya Iya 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 bener Jadi Jadi mainnya di Home nya yang si ranking bawah dulu Iya Home yang di ranking bawah dulu Karena best of 3 Best of 3 Jadi Yang itu home court advantage mainnya 2 tapi Belakangan Belakangan Jadi Kayak peringkat 1 sama peringkat 8 gitu misalnya Jadi Game pertama itu di home nya peringkat 8 dulu Sisanya baru peringkat 1 nanti 1 2 game sisanya Menurut gue Menurut gue Jadi untung yang away dulu Menurut gue sih Menurut gue sih Mungkin Lebih ke budget kali ya Karena kalo misalnya Menang 1 sama Harus Terbang-terbang lagi Main Terbang Main Terbang Jadi 2 kali terbang Terbang-terbang Pesawat pribadi lah Amin Tapi Ya Sistem main home and away ini akan menarik banget menurut gue Apalagi of course kalo di Bali tau lah Menarik banget Mindsetnya itu orang ke Bali Apalagi cuma 2 hari gitu Kalo lu ke Bali 2 hari Of course lu kayak Gue harus sempetin lah nih Ke tempat Tempat kopi favorit gue Shara to revolver Enak banget Terus kalo ga Aduh ke tempat favorit nongkrong gue lah Sebentar gitu Sejam 2 jam Shara to pot to head Tapi Menurut gue ini kayaknya The real home court advantage ini Di Bali kalo cuma 2 hari itu Bisa fokus bisa hilang sih Jadi kalo lu sendiri Lu suka ga sih sistem Tapi lu beneran agak capek Tapi lu suka ga sih sistem home and away ini Suka suka Kenapa suka ya kira-kira Ya karena Pertama kita tim Bali Kita tau sendiri fansnya Bali itu seperti apa Kok Rocky datang ga seri Bali? Belum Nanti mungkin harus ya Tapi tiket ke Bali mahal Itu luar biasa banget fans-fans Bali Mereka treat kita sebagai pemain itu bener-bener Gila sih Makanya Ini baru bener-bener ngerasain namanya Home advantage nih Karena Di depan supporter yang bener-bener supporter Dari satu pulau Satu tim Makanya Seneng banget sih Itu Itu masih merinding kali ya Game pertama itu kalo gue liat Rame banget sih Rame banget Yang kita lawan Hang Tua itu Lawan Hang Tua lagi Itu rame banget Dan baru ngerasain pertama kali kan Dan Jadi uniknya waktu itu kita habis standing Biasanya ya udah habis standing Doa di tengah Balik locker room Ini kita diteriakin Woi sini woi sini woi sini woi Diteriakin Jadi mereka tuh Minta di respect gitu lah Dengan cara Berdiri di depan kita Eh berdiri di depan supporter Nanti supporternya nyanyi lagu Lagunya Balik United Gitu Barunya nyanyiin Yel-Yel lagi gitu Mereka sampe teriak Woi ngumpul sini sini Jangan kabur dulu Woi woi Diteriakin gitu kan Gua serem juga juga Diteriakin Akhirnya Akhirnya Ada yang Belimin nya kan ngerti Eh sini sini Mereka mau nyanyi Oh mau nyanyi Jadi nyanyi dulu I see That's interesting sih Itu juga gua belum pernah sih ngalamin hal kayak gitu Apa Emang Kalau home and away itu adalah harapannya Sebuah tim itu punya stadion sendiri Dan juga punya fan base sendiri Itu baru Berasa feelnya home and away sih Semoga dengan home di Bali ini kan Tim-tim lain ngeliat kan Wah ternyata Keren ya punya Fan fanatic gini Punya Lapangan sendiri gitu Jadi akhirnya Tim-tim lain juga Bisa terpacu gitu Ayo kita buat Lapangan Gitu kan Gua sih kalo jadi Kalo gua pemain IBL ini Kalo gua pemain Bali United ya Biar the real home court advantage Kalo gua punya temen-temen cewek yang cantik-cantik Gua suruh DM-in pemain lawan dulu Gitu Kayak di Bali ya Udah habis ini dulu gitu Ajak nongkrong lah Satu beer Satu shot vodka gitu kan Pasti Besok-besok nembaknya udah miring tuh pasti Itu Baru the real home court advantage Gila kalo ada cewek cakep gitu kan DM gitu pasti goyang gitu Waduh diajakin nongkrong nih Gitu kan Di Bali Cuma dua hari doang nih Gitu Siapa tau mau diajak ke Lava Vela gitu kan Yang nonton Free Lava Vela gitu Masuknya Langsung Itu Awalnya main asing Aduh main asing tuh Lava Vela kayaknya tiap Lu seri gua dengerin ada cerita di seri Bali itu kayak Hampir tiap hari pokoknya ada orang yang ketemu main asing Di Lava Vela Jadi Sebenernya itu That's the real home court advantage itu Tapi You guys sekarang ini lagi Mainnya bagus Lagi in a very good groove sebelum play off Apakah lu merasa ini Kalian picking At the right time Kena picknya nih Waktunya tepat banget Ya kita dapat waktu yang tepat sih Jadi biar Tim-tim yang di atas itu juga mikir Wah gila nih Bali United lagi bagus nih Gimana nih kita Ya mungkin yang peringkat satu Jadinya mau turun peringkat berapa Bisa Tapi kita mau Bali United susah loh Gak gampang mau Bali United di first round Ya ya It's gonna be a tough match up Ada Dior Ada Coach Tony Ada Awenas Ada Lutfi Sandi Banyak loh senjatanya Ngeri juga loh Tapi main lagi bagus Ya Mudah kita bisa mempertahankan itulah Bisa Pasti sih Apalagi di Bali kan Kita bener-bener Gak mau kalah gitu aja Makanya bener juga sih Home at Fantasy TV Aneh ya Jangan lupa temen-temennya kasih tau Seri DM lawan Ya itulah Kita Sending message lah Ke Tim-tim Papanatas Ya Kita lolos play off Bukan sekedar mau lolos doang Tapi kita Siap Buat Di play off Dengan buktinya Ya ini loh Kita seri terakhir Dua seri terakhir Bisa 6 kali menang beruntun Lawan perawiran gak ada Dior juga seru kan Spornya mepet juga kan Mepet Akhirnya beda 5 poin sih Mainnya di Bandung loh Mainnya di Bandung Makanya Tapi seru sih Kalau Bandung ketemu Bali sih Jadi Sama-sama home at Fantasy nya Dapet gitu kan Itu seru sih Citra Arena juga gila banget sih Gila Citra Arena the best sih Iya itu gila One of the best Scored in Indonesia Itu enak banget sih main di sana juga Bali ketemu Prawira Seru sih Seru Persib ketemu Bali Seru gak sih Prawira urutan draft ya Tapi Prawira harus bisa urutan Tapi Prawira Anu ya tim lu gue Saya lagi mau berubah ke SM Fanatic sebenernya Waduh Lagi mau berubah jalur dikit Cuma emang hati belum bisa move on Karena Masih ada Yuda disitu Atau brandon Francis Cuma Disitu ada Elijah Foster Ada Havan Ada Harki Nah itu dia Tegu Gue dipertanyakan terus Setiap hari di member gue Jadi kalau Roki belain ini siapa sih Belain Prawira Belain SM nih Masih ada bingung juga Tapi gue Harapan gue Pernyata ketemu di final Maaf ya Gak apa-apa Tapi liat aja nanti ya Ya siap Tapi Tapi Lo akan ketemu salah Gue gak tau PJ PJ itu masih bisa urutan 2 gak ya Ya pokoknya antara 3 itu sih lah Tapi PJ SM Prawira Siapapun yang kalian ketemu Menurut gue Game nya akan seru sih Akan ketat banget Karena Coach Tony Udah pengalaman juga Di play off last season Dior Apalagi seperti gue bilang Fun fact nya Belum pernah miss IBL Finals Of course Dior pasti juga di play off Akan berbeda sih Akan beda banget mainnya Jadi Ya men Terima kasih men Itu aja sih Gila Ini mungkin podcast terpanjang gue Gue lagi mau belajar Mau belajar Podcastnya kayak Paul George gitu Alah NBA gitu Hehehe Karena Ya Apa ya Menurut gue Kita harus lebih banyak Memberikan exposure juga kepada Pemain-pemain lokal Apalagi ini gue Kenapa pengen interview lu Karena menurut gue Bali United lagi on the rise nih Mau masuk ke play off nih Dan lu kan salah satu Yang mainnya lagi bagus juga Dengan asis Kemudian gue bilang Poinnya banyak Asisnya banyak Jadi itu kenapa So kalau Dior kadang-kadang Ntar makin panjang Soalnya Viewers gue Lebih suka kalau gue bahasa Indonesia Oh Iya Lebih suka Bahasa Inggris Jadi itu kenapa Gue Melih lu juga Untuk interview kali ini Dan gue thank you banget nih Thank you kalau udah datang Sini jauh-jauh Iya Gue seneng banget Lu bisa meruangkan waktu lu Cukup lama Dan good luck Di play off See you di Bali 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 United tiket pesawatnya Ntar tolong ya Hehehe Pak Pitar tolong dong Hehehe Tolong di sponsor itu ntar Tapi Enggak lah Ke Bali 2,5 juta cuy Kadang-kadang Masalah kalau di Bali itu Mahalnya jajahannya Lo ke Istri mau ikut juga ya Masih ikut juga Masih ikut juga Masih ikut juga Bali Gue seneng banget Sekarang kita juga baru dari Bali sih Baru ya bulan lalu dari Bali Entar lah Mama Eh Potato Head Gue sebut berapa kali nih Hehehe Kasih lah penghinapan Sponsor trash talk Ntar lagi nih Tapi Potato Head the best sih Menurut gue Dari service Dari kamar Dari makanan Semua gue suka banget Disana sih Iya Jadi kalau gue ke Bali Lu bisa cari gue masih disitu Masih disitu Oke 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 Jadi Bram once again Happy to see you Back again Dengan Bali United di play off Kita juga ada ikut banget Tanggal 30 Juni ya Kita Dapat jadwalnya itu Tanggal 6 6 Juli Wah Jadi tanggal 30 Juni itu Yang main itu Yang si Si di tengah dulu nih 3, 6 Sama 4, 5 Oh wow Yang 1, 8 Sama 2, 7 Itu tanggal 6 Juli Lama juga nunggunya Kalian break lama ya 2 minggu 2 minggu kita break Wah itu Bisa mengganggu ritme tuh Ya Cuman ya mudahan Kok Sony punya caranya lah Pasti ada lah Caranya Kan kemarin juga ada Breaknya 2 bulan Malah break 2 bulan Makin jago Makanya break 2 minggu Mungkin Persiapannya scoutingnya Lebih banyak lah Untuk lawannya nanti Bram safe flight ya Thank you Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Bram ambasadornya Under Armour Dua waktu gue kerja Under Armour Belum ya Oh sempet Gue kerja Under Armour Sebelum Bang Bugi Ya belum Belum Mas Bugi dulu Gue awal-awal dari Bang Bugi Ya Jadi gue Setahun setengah di Under Armour Abis itu yang meneruskan Mas Bugi Oh Yang meneruskan gue Ya Dan Saya tahu Gue ngeliat Makin banyak pemain-pemain IBL Bener Dengan brand-brand Internasional gini Gue kedepannya Ya harapannya Makin banyak sih pemain-main muda Bener Yang akan Staff Carey Brandnya Staff Carey Kenal ketemunya ya Staff Carey Ya ntar diatur lah Yudis Suruh Yudis nih ngaturin Ketemu sama Siapa lagi masih kerja di akhirnya Tinggal Yudis sih yang gue kenal sih Ini kayaknya udah pada Nggak ada disana sih Karena udah lama juga gue Tahun 2004 2014 Waduh 2014 Baru masuk ke sekolah Iya makanya Awal-awal banget Gue OG sih Bram Thank you so much Sampai bertemu lagi Dan semuanya Jangan lupa untuk support Abraham Wenas Ramaikanlah Comment section nya Tapi jangan di Jangan dihujat tapi Hehehehe Dikasih good luck aja Untuk IBL beliau Semuanya terima kasih Semuanya yang sudah nonton selama 50 menit Wow Semoga mirip dengan Paul George ya Kontennya Sampai bertemu lagi guys Thank you so much and See you everybody Ready